Halo semuanya kembali lagi di channel Yusudini, channel tentang fotografi dan videografi dan juga kreasi konten kreatif dan di video kali ini saya akan membagikan salah satu cara untuk membuat tracking text atau 3D text dengan menggunakan aplikasi After Effects langsung saja kita masuk ke After Effects, pertama kita buka aplikasinya Nah After Effects ini bukan aplikasi yang cukup powerful atau bahkan sangat powerful aplikasi ini merupakan aplikasi Photoshop tapi untuk mengedit video Nah kita sudah masuk di tampilan depan aplikasinya atau program After Effects sekarang kita buka di new project di sebelah kiri atas nah ini dia tampilan workspace kita disini kemudian untuk memulai project kita, kita pilih di tab sebelah kiri kita masukkan footage yang akan kita edit disini kita bisa tekan command i atau ctrl i di windows saya menggunakan max jadi saya menggunakan command i setelah itu kalian bisa pilih footage yang akan kalian edit sesuai dengan lokasi di mana kalian meletakkan footage nya oke setelah footage nya kita masukkan sekarang kita pilih yang pertama saya akan menggunakan footage yang ini kita drag footage nya ke icon yang lukunya warna-warni ini untuk membuat satu komposisi baru kemudian kita pilih kita trim di posisi mana kita akan mulai mengedit video ini nah saya akan mulai dari sebelah sini lalu kita geser tab yang di bawah ini nah jadi saya akan mulai clip nya dari mulai dari sini oke kemudian clip nya berakhir mungkin di sebelah sini ending nya nah kita geser tab yang di belakang ini kita geser di depan nah lalu kita double click dan kita trim composition to work area lalu timeline akan berubah menjadi area yang akan kita edit disini nah disini saya akan membuat 3D text kemudian model kita akan berjalan melewati text tersebut jadi text itu berada di belakang model pertama hal yang kita harus lakukan adalah melakukan 3D tracking nah kita masuk ke tab yang paling di kanan kita pilih effects kemudian kita ketik kamera nah ini dia 3D camera tracker masukkan ke clip yang sudah kita pilih nah disini kita tinggal menunggu saja programnya selesai melakukan analyze nah kecepatan dari tracking ini tergantung dari spek komputer kalian atau laptop kalian nah kalau sudah selesai akan muncul tampilan logo-logo X yang warna-warni seperti ini ini adalah titik dimana kita akan letakkan 3D trackingnya dimana saya akan letakannya di OKD sebelah sini lalu kita klik dan juga setelah muncul 3 titik plus seperti ini kita double click atau klik kanan kita create text dan kamera nah akan muncul text seperti ini lalu kita pilih text disini disini akan muncul 3 axis yaitu X, Z, dan Y atau Y berdiri kan textnya disini menggunakan axis X nah seperti ini kemudian kita geser axis yang Y atau yang hijau kita pindahkan agar posisinya lurus kemudian kita tinggal double click di text nah text yang kalian ketikan disini tersalahan ya ini merupakan contoh saja kemudian kalau sudah selesai kita geser posisi text ini agar berada di belakang model nah kita geser posisinya kita mundurin sedikit kurang lebih disana nah lalu kita kalau kita tekan spacebar atau kita play nah tampilannya seperti ini textnya nempel di plane yang sudah kita pilih tadi nah seolah-olah textnya itu nempel di tanah atau di rumput dimana model kita sedang berjalan nah oke nah kalau sudah seperti itu kita sesuaikan lagi posisinya nah mungkin text itu berada di tengah-tengah di antara kedua pilar ini mungkin disini nah kita geser lagi kita geser oke agak di atas jadi seolah-olah di tengah frame ini kita play lagi oke nah sekarang kita akan memindahkan model agar modelnya berjalan di depan text nah bagaimana caranya cara yang lama kita akan melakukan masking nah di after effects ini ada tools yang sangat powerful untuk menseleksi subject yaitu namanya rotoscoping hal yang kita lakukan pertama adalah kita masuk ke clip disini clip utamanya kita double click atau klik kanan lalu open layer nah aplikasi akan membuka layer disini disini tadi komposisi tempat kita mengedit dan ini layer utamanya akan kita gunakan untuk melakukan rotoscoping setelah itu kita pilih tool disini rotobrush kita zoom sedikit nah sekarang kita pilih subject ini pada saat rotoscoping ini kita harus menggunakan resolusi yang penuh ya jadi kita pilih di view resolusi full nah jadi ini bukan resolusi asli dari video kita nah sekarang kita lanjut ke seleksinya oke klik jadi gampang banget ya aplikasi ini begitu powerful jadi dia menggunakan AI atau artificial intelligence untuk bisa menentukan mana subjek kita yang akan kita pilih nah rotoscoping ini akan lebih mudah untuk menseleksi objek jika subjek kita ini kontras dengan background nah seperti ini subjek kita atau model kita menggunakan maju yang gelap dan juga exposure lebih gelap daripada background jadi akan lebih mudah untuk diseleksi oleh rotoprush ini nah kalau sudah kita kembalikan view nya di 100% di fit oke nah ini full frame nya sekarang yang kita akan adalah kita menekan play atau spacebar disini dan kita biarkan program untuk merekam proses seleksinya sampai habis speed dari seleksi ini tergantung dari spek komputer kalian nah ini sudah selesai oke kita lihat disini nah kita bayangkan kalau misalnya kita harus masking satu per satu frame by frame akan sangat lama nah sekarang dengan menggunakan rotobrush ini sangat-sangat mudah oke kalau sudah kita pilih freeze nah kembali lagi kita harus menunggu agar rotobrush atau refine edge ini bisa kita gunakan nah kalau sudah kita bisa kepindah kembali ke komposisi nah jadi tampil ini seperti ini background nya jadi hilang oke nggak apa-apa yang kita harus lakukan adalah kita menduplikasi file atau footage yang kita sudah sudah rotobrush kita tekan command D atau ctrl D di Windows klip sudah double di sini nah kita pindahkan clip copy nya ini di atas teks nah oke jadi sekarang kita bisa lihat model kita berjalan di depan teks oke tapi background nya masih hilang nah caranya kita kembali ke footage aslinya disini yang di bawah kita pilih tanah panah yang di bawah ini lalu kita pilih effects dan kita pilih rotobrush rotobrush dan refine edge nya ini kita matikan ya jadi rapi banget kan bersih banget kalau kita harus masking seperti ini kayaknya perlu berjam-jam oke saya akan memberikan bonus tips terakhir agar tampilan video kali ini tampilan teksnya atau video ini secara keseluruhan lebih dramatik dengan memberikan efek volumetric lighting bagaimana caranya pertama kita tekan double atau klik kanan di sini kita tekan new kita pilih adjustment layer lalu kita geser adjustment layer di posisi paling atas nah kita akan menampakan efek di adjustment layer ini kita masuk ke efek kita pilih tint atau ketik tint ke ini kita geser kita masukkan di adjustment layer nah clipnya akan menjadi berwarna hitam putih it's ok kemudian kita tambahkan lagi efek yang lain yaitu curve tinggal diketik saja curve ini kita pindahkan lagi ke adjustment layer nah jadi setiap kali kita menambahkan efek akan masuk di daftar efek kontrol oke nah sekarang kita edit di efek course ini kita pilih titik yang paling bawah ini kita geser ke kanan oke sampai semuanya gelap tinggal menyisakan highlight nya saja atau sumber cahayanya sini oke kalau sudah seperti ini kita kembali tambahkan efek yaitu fast blur oke nah ini sisi radial fast blur kita nah kita tambahkan lagi efek ini di adjustment layer nah efek jadi seperti ini ada blur nya nah kita geser kita pilih jadi efek radial fast blur sensor ini kita pilih icon ini lalu kita geser Oke misalnya kita letakkan disini jadi sinar jadi dramatis gitu loh atau sumber sinarnya jadi dramatis Oke nah setelah ini kita pilih di adjustment layer di mode blending nya kita ubah menjadi screen nah oke jadi tampilnya jadi seperti ini ada efek sinar yang muncul dari bagian highlight nya nah nah hasil video seperti ini dengan menggunakan 3d camera tracker dan juga seleksi subjek menggunakan roto brush nah disini saya contohkan ada dua video yang lainnya menggunakan teknik yang sama tetapi dengan gerakan kamera yang berbeda nah kalian bisa bereksperimen dengan video-video yang kalian miliki kalian bisa gunakan ini menjadi opening di vlog kalian atau di video kalian atau di produk video kalian atau apapun tersilaf kalian Oke itu semua untuk video kali ini semoga kalian suka semoga bermanfaat jangan lupa like comment di bawah dan juga subscribe channel ini karena akan ada banyak video-video tutorial yang akan saya bagikan kepada kalian Terima kasih sudah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan see you on the next video